Assalamualaikum Selanjutnya adalah huruf Asa'u Azalu Azawu yang menempel dengan ujung gigi seri atas Azal dan Alva sama-sama keluar dari ujung lisan yang menempel dengan ujung gigi seri atas perhatikan baik-baik yang pertama yang pertama adalah ujung lisannya, itu yang pertama kemudian yang kedua menempelnya dengan ujung gigi seri atas jadi tidak ada hubungannya dengan ujung gigi seri bawah jadi mengucapkan sa'zal dan alva itu bukan dengan menggigit ujung lisan dengan ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah tidak ada itu tidak ada itu ya makhri fahal min mudah tidak Al-Quran itu mudah selama kita pelajari dengan serius nah diantara kemudahan Al-Quran adalah tidak ada yang namanya pemberat-beratan diri atau pemberat-beratan pengucapan di dalam membacanya jadi jangan sampai digigit apa beda antara sa'zal dengan ngevo ini sama seperti tadi sa'zal ujung lisan menempel dengan ujung gigi seri atas ada pun ngevo ujung lisan menempel dengan ujung gigi seri atas dengan dibantu tambahan sama seperti tadi dibantu dengan mengangkat lisan bagian belakang kenapa karena huruf zok sendiri inilah yang tebal beda dengan dua saudaranya yaitu sa'zal sa'zal tipis untuk lebih jelasnya kita bisa melihat di gambar kita mulai dari gambar sebelah kiri nah perhatikan baik-baik ujung lisan menempel dengan ujung gigi seri atas dari sanalah gambar gelombang suara huruf sa as 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 wa mi syarrin naffasati fil uqad wa mi syarrin naffasati fil uqad di tengah itu ada huruf zal perhatikan baik-baik ujung lisan menempel dengan ujung gigi seri atas as 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 contohnya misalnya contoh lain misalnya iza zul zil 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 zal laha wa akh raj til er bu as al laha itu ada huruf sal asa dan juga ada huruf za atau azal berikutnya gambar yang sebelah kanan itu adalah Allah huruf keluar dari ujung lisan yang ditempelkan dengan ujung gigi seri atas lalu dibantu dengan mengangkat belakang lisan kita itulah huruf zah zih zuh al zah zih zuh al sama ini juga mirip dengan sod tadi ketika fathah jangan sampai kita majukan kita manjunkan dua bibir kita zah itu tidak benar karena fathah itu artinya adalah membuka zah ya contohnya di dalam Al-Quran kalau kita cermati di just 30 agak jarang kita ambil misalnya kalimat yang lain yang berada di just yang lain inna allaha la yahdil qawm al-zalimin al-qawm al-zalimin keluarkan ujung lidah kita al-qawm al-zalimin yaitulah huruf zah hai 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 pink tuan